Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat medkom dimanapun berada, kita berjumpa lagi di siam sambut iftar ala medkom.id. Kita patut bersyukur hari ini karena sudah sampai di edisi spesial. Edisi spesial itu mungkin ada dua faktor. Yang pertama pembahasan kita benar-benar mulai global ke soal Ramadan dan hikmah-hikmah Ramadan. Ketika kemarin kita ngomongin banyak tips dari penik yang mengelilingi Ramadan, kita benar-benar akan hari ini akan bicara soal hikmah Ramadan. Dan mungkin yang menjadikan spesial hari ini, yang paling membuat spesial edisi ini adalah di tengah kita sudah hadir Ayah Handa Kihaji Yusuf Mansur. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah kita termasuk orang-orang yang beruntung di tengah kesibitan Bintaji Yusuf Mansur. Kita masih berkesempatan mendapatkan wejangannya langsung di forum ini. Dan mungkin teman-teman di luar sana juga bisa ngikutin forum ini. Dan insya Allah nggak kekurangan berkahnya juga yang ikut terlibat langsungnya. Iya, semua dapat. Poin spesial satu lagi adalah di edisi ini kita ada kuis senilai 500 ribu untuk 5 pemenang. Oh, pertanyaannya apa nantilah kita ngarep-ngarep nangkuisnya setelah dinasehatin sama Ustadz Yusuf Mansur? Masya Allah. Baru kita ngomongin kuis. Oke Ustadz. Ini berdasarkan ajuan teman-teman nih. Yang menarik di Ramadan tahun ini adalah ketika salah satu dari nama bulan Ramadan adalah bulan berlimpah Rizki di tradisi Arab, konon ada tradisi begitu. Nah pada prakteknya mungkin tahun-tahun sebelumnya kerasa karena jualan apapun atau jualan apapun rame tuh. Kalau tahun ini Ustadz, gimana Ramadhan dan Rizki menurut Ustadz Yusuf Mansur? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim, bulan Ramadan tahun 2020 ini lebih banyak Rizki bertebaran Pak. Lebih banyak Pak. Seorang ayah memiliki anak penuh 24 jam. Seorang anak memiliki ayah penuh 24 jam. Seorang ibu memiliki anak penuh 24 jam. Seorang anak memiliki ibu lebih penuh 24 jam. Kemudian seorang suami yang biasanya tidak memiliki istri 24 jam karena di kantor. Sekarang istrinya 24 jam menjadi istrinya. Dan suaminya juga begitu. Si istri memiliki suami 24 jam. Bila sebelumnya saya misalkan. Saya gelap-gelap udah pergi. Datangnya udah gelap-gelap lagi. Saya bisa pergi siang karena pagi gak ada jadwal. Tapi udah dua bulan nih kurang lebih. Kurang lebih ya. Dari awal syaban sebenarnya kan. Ini saya menjadi suami penuh buat Siti Maimunah. Masya Allah. Itu kan Rizki yang luar biasa. Kita hitung nominal terus ya Ustadz ya. Iya. Kalau kita ngitung nominal masalah. Jadi teman-teman jangan khawatir. Rizki itu selalu 100%. Tolong diperhatikan. Rizki itu selalu 100%. Bila dikurangin yang satu. Dia akan dilebihkan yang satu. Contoh. Mereka-mereka yang maaf. 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 Pendengarannya kurang. Biasanya penglihatannya tajam. Iya. Biasanya dibagi dua kan 50-50 gitu kan. Ini gak dibagi dua. Satu. Mata doang. Tajam. Mereka-mereka yang kemudian matanya kurang. Telinganya tajam. Mereka-mereka yang kemudian gak ada kaki. Tangannya kuat banget. Karena tangannya jadi kaki. Mereka-mereka yang tidak punya tangan. Kakinya kuat banget. Kaki kadang-kadang bisa jadi tangan. Itu loh. Jadi tidak pernah tidak ada yang sempurna. Ketika kemudian seseorang di PHK. Berarti kan tidak 100% nih. Tidak 100%. Tapi ternyata Masya Allah istrinya hamil. Nah coba. Hah? Itu gitu. Nah hebatnya Mas Sobi dan semua pendengar yang budiman. Ya kawan-kawan pemirsa medkom yang budiman. Hebatnya nih. Hebatnya. Kalau kurang kata Allah gampang kok. Coba Mas Sobi ikutin saya. Kalau kurang kata Allah gampang kok. Ayo. Kalau kurang kata Allah gampang kok. Minta aja tambahan kuota. Minta aja tambahan kuota. Iya. Aku ini Ar-Rahman. Aku ini Ar-Rahman. Udah tinggal minta aku bagi. Ini dia. Sobih Mansur. Mantap. Jangan segan untuk meminta ke Allah ya. Gimana? Minta kuota tambahan dong. Gitu kan. Boleh dari sini dikurangin. Tapi dari jalur lain tolong dibuka dong. Iya. Malah kalau perlu jangan ngomong begitu. Untuk dikurangin beneran. Udah minta tambahan aja. Dan justru gini ya. Yang tidak dimengerti oleh teman-teman barangkali. Sebagian adalah. Justru di masa sulit itulah. Kita tuh berdoa dikabul banget. Contoh. Nabi Yunus misalkan. Bisa dia minta sama Allah punya kemampuan menyelam. Dengan kendaraan ikan. Besar. Bisa gitu. Kata Allah iseng amat sih. Permintanya kayak gitu. Terus kemudian. Nabi Musa. Kalau bukan di kondisi susah. Kalau bukan di posisi susah. Apa boleh dia meminta. Misalkan tolong dibelah itu lautan. Nah kata Allah juga. Emang iseng bener permintaannya. Begitu. Jangan aneh-aneh aja gitu. Aneh-aneh aja. Nabi Suleiman. Ketika Nabi Suleiman meminta kerajaan. Yang lebih daripada kerajaan bapaknya. Yakni kerajaan Daud. Tadkala kemudian kerajaan Daud hilang. Diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hilang loh. Jadi Nabi Suleiman itu contoh Nabi yang bangkrut. Contoh Nabi yang hidupnya tiba-tiba mendadak. Mati lampu. Melarat. Melarat loh. Ini anak raja loh. Anak raja hidup dari kecil di istana. Gak pernah kenal susah. Tiba-tiba hari itu. Menurut surah Sad. Ayat 35. 34-35. Nabi Suleiman tiba-tiba mati lampu. Kerajaannya hilang. Kekuasaannya hilang. Bahkan diberitakan oleh Quran. Nabi Suleiman juga lumpuh. Di saat itulah kemudian Nabi Suleiman mengangkat tangan. Dia berdoa kepada Allah Jalla Jalalu. Al-Wahhab. Maha memberi Al-Wahhab. Maha memberi Karunia itu Al-Wahhab. Apa kata Nabi Suleiman? Aku minta kerajaan yang baru saja. Yang bukan seperti kerajaan ayahku. Yang bukan seperti kerajaan bapakku. Lebih gede, lebih hebat, lebih mulia, lebih agung, lebih puasar. Yang gak pernah akan dimiliki oleh orang-orang sepeninggal diriku. Wahhab limulka layang bagili ahadim min ba'di. Inna ke antal wahab. Dan kemudian Nabi Suleiman dikasih. Kerajaan yang jauh lebih gede, lebih besar, lebih hebat, lebih agung, lebih menggelegar daripada kerajaan ayahnya. Pertanyaannya. Jika Nabi Suleiman meminta kerajaan yang seperti itu. Di dalam kerajaannya Daud. Alias kerajaan Daud masih ada. Dia tinggal di istana. Kira-kira. Nih kira-kira. Allah menganggap dia syukur atau kufur? Allah menganggap dia syukur atau lupa diri? Allah menganggap dia itu syukur atau tidak tahu diri? Tidak tahu diri. Seolah-olah bawa kudeta gitu. Iya betul. Satu itu. Yang kedua gimana sih? Yang ini aja gak habis-habisnya kok? Gitu. Jadi inilah kesempatan terbaik buat teman-teman yang merasa susah. Kadang-kadang kan kenapa saya bilang merasa? Karena sebenarnya sih harusnya gak susah ya. Namanya juga dari Allah. Kalau dari Allah itu pasti baik. Cuma kitanya aja kan gitu. Ada orang nih yang berdoa. Ya Allah mudah-mudahan jadi jirut medkom. Misa. Misa gitu. Ya Allah tolonglah. Mudah-mudahan saya bisa ngegeser pas sudah paloh. Misa. Doa mbak kan gak apa-apa Ji. Doa mbak gak apa-apa. Ya Allah saya minta jabatan yang bagus. Saya minta posisi yang strategis. Saya minta karir yang tinggi. Saya minta wawonang yang luas. Enggak masalah. Enggak masalah. Tapi persoalannya gini. Misalnya banyak orang juga termasuk kita nih teman-teman. Padahal pahalu ke Tuhan itu ngukur diri juga. Aduh pates gak ya minta. Ini yang gak boleh. Saya termasuk yang kempen. Saya termasuk yang kempen. Ayo ikutin. Ikutin. Berdoa itu. Ayo. Berdoa itu. Ini kan gue guru. Gue kan guru. Guru al-kuret. Berdoa itu. Berdoa itu. Jangan ukurannya diri kita. Jangan ukurannya diri kita. Berdoa itu. Berdoa itu. Ukurannya harus dia. Ukurannya harus dia. Doa ukurannya kita. Gak punya ijasa Elf. Elf kemudian gak punya ijasa Tufel. Gak ngerti bahasa Inggris. Terus kita berani berdoa. Supaya tembus Harfad. Gak berani. Supaya tembus Oxford. Gak berani. Supaya tembus kemudian kapus-kapus di Amerika. Gak berani. Gak punya ijasa. Gak punya I-20. Gak punya kemudian bisa pelajar. Gak berani. Tapi kalau kita ukurannya Allah. Gak ada soal. Al-kecina. Tadi saya selesaikan yang tadi. Jadi kadang-kadang. Rute. The road map of dreams. The journey of dreams. Perjalanan mimpi itu kadang-kadang aneh. Perjalanan doa itu zigzag. Pak-pak-pak-pak. Zigzag. Kadang-kadang. Mas Hamzah. Mas Okto. Selamat datang. Semua teman-teman juga. Ada Mas Anto di sini. Ada Mas Syafira. Ada Mbak Sobiha. Ada Mbak Uda. Mas Uda. Ada Al-Abror. Ada Mas Iman. Dan teman-teman yang ikut di streamingnya. Atau ikut kemudian di tayangannya. Kadang-kadang. Allah cara menjawabnya itu. Dengan melengkapi. Allah cara menjawabnya itu. Dengan menyempurnakan. Jadi aslinya ini kita belum siap. Aslinya ini kita belum pantas. Tapi dengan kita berdoa. Allah memastikan diri kita. Bahwa Anda memang pantas. Pantas menerima ini. Anda adalah Pantaser One. Pantaser One. Bahasa Yusuf Inggris. Dan orang pantas sudah menerima. Kenapa? Karena cara Allah menjawab. Memang Allah menyempurnakan dulu kita. Ya kayak gini lah. Emak kita mau ngasih kita mobil. Tapi emak kita tahu. Kita nggak punya garasi. Jadi apa yang kemudian dia akan lakukan. Apa yang bakal dia lakuin. Yang dia lakuin adalah. Dia lebarin dulu. Bagian depan kita punya rumah. Emang juga kalau lagi dilebarin. Kan acak-acakan. Kalau ngeliatnya dan menilainya. Pada saat masih acak-acakan. Apalagi yang tidak punya pengetahuan. Dan tidak punya iman. Begitu kan. Tidak punya ilmu. Tidak punya iman. Apa katanya? Tuh orang tua lo nih. Rumah bagus-bagus diacak-acak. Padahal. Dia lagi mempersiapkan mobil gitu loh. Ya kan? Mempersiapkan kemudian. Pak parkirnya. Gitu. Nah si temen tadi kan minta tuh. Sama Allah nih. Cara kerja Allah nih. Ya Allah saya pengen karir yang bagus. Saya pengen jabatan yang tinggi. Pengen wawonan yang luas. Pengen pengaruh yang besar. Oke. Dia tahu. Dia minta sama Allah. Supaya ditempatkan di jantung perusahaan. Gitu loh. Bukan di anak cabang. Tapi di jantung perusahaan. Yang terjadi apa? Ini orang Jakarta. Malah Allah lempar dia ke Indonesia bagian timur. Teorinya kan dibuang ke laut tuh kan. Ya seperti Yunus dibuang ke laut kan. Kalau kita kurang beriman. Kurang baik sangka. Dan kurang sabar sama Allah. Kalimat kita jelek. Gimana sih? Mintanya tinggi. Malah dibuang ke laut. Indonesia bagian timur. Kata Allah apa? Kamu tuh cerewet ya. Kamu kan nanti bakal diangkat jadi kepala. Kalau kamu diangkat jadi kepala. Dan kamu gak punya istri. Berarti gak ada ibu kepalanya dong. Udah kamu ke Indonesia bagian timur dulu. Disana ada istrimu. Kamu jemput dulu disana. Jodohmu ada disana. Nanti kalau kamu sudah menikah. Aku tarik lagi ke pusat. Dan kamu silahkan jadi kepala. Karena nanti dilantiknya sama. Ibu kepala. Gitu. Itu cara kerjanya bos. Ada. Jadi hal-hal yang belum cocok. Atau belum tentu cocok di kita itu. Baik sangkanya itu bagian dari proses. Dari Tuhan. Kalau saya malah bilang gak ada yang gak bakal gak cocok. Semuanya cocok aja. Gak ada. Saya hari ini gak pernah menyesal di penjara. Gak pernah menyesal di penjara. Gak pernah menyesal di penjara. Dua kali lagi. Kenapa gak menyesal? Karena itu ustad. Caranya ketika. Ketika saat-saat terpuruk seperti itu. Kemudian kita tetap optimis. Tetap baik-baik. Susah luar biasa ustad. Nah pertama dari kalimat dulu dirubah. Gampang. Gitu. Yang jadi host jangan bilang susah dong. Yang jadi host dibilang gampang. Kalau gampang sama sama ustad dong. Nanti. Memang. Memang. Kita ini. Kita ini harus mengajarkan orang. Memang kalimat positif. Saya misalkan menyebut. Coba. Mas. Mas Sobi ya. Dan kawan-kawan. Coba bagaimana mengubah narasi. Nih narasi aslinya. 1,6 juta orang. Korban PHK. Makan bakal susah. Hidup bakal susah. Dan mereka menanti. Apa yang harus dilakukan. Apa yang bakal dilakukan. oleh pemerintah. Dan mereka menanti uluran tangan orang-orang kaya. Dan tanggung jawab para pengusaha-pengusaha. Coba rubah kalimatnya. Supaya menjadi positif gimana. PR. Ayo. Ini nguji editor nih. Nama redaktor. Ayo. 1,6 juta loh. Korban PHK loh. Ini kan horor pak. Apa ya. Peluang amal terbuka bagi para pengusaha. Menyelamatkan 1,6 juta. Kalau itu judulnya. Posisi si korban tadi. Dalam tada petik. Masih di bawah. Masih di bawah. Sudah melampaikan tangan ke arah kamera. Nih perhatikan kalimatnya. Perhatikan kalimatnya baik-baik. 1,6 juta orang siap menjadi pengusaha-pengusaha baru Indonesia. Beda tuh. 1,6 juta orang siap menjadi reseller Anda. Siap menjadi agen Anda. Siap menjadi distributor Anda. Eh pengusaha-pengusaha yang punya produk-produk. Apapun produk Anda. Ada 1,6 juta loh. Yang bukan jadi buyer loh. Tapi mereka bisa jadi agen Anda. Anda mau jual frozen food apa kek. Anda mau jual mping, kripik, kerupuk. Anda mau jual kemudian kue-kuean ini, kue-kuean itu. Anda mau jual frozen food ini, frozen food itu. Anda mau jual apapun. 1,6 juta loh. Siap menjadi mitra Anda. Beda loh. Beda loh. Beda kalimatnya. Beda. Beda. Orang buka pintu nih. Sholat subuh. Begitu buka pintu. Motor hilang. Kalimatnya gimana? Stres loh dia 7 bulan. Kalau kalimatnya jelek, stres. Mana besok tagian lagi. Beruntut. Nanti beruntut. Kalau kalimatnya positif, Panggil istri. Mah, ini. Istri kita datang. Coba lihat di luar. Apa ya bang? Itu. Kemri itu. Kemri datang. Kemri. Bentar lagi. Kemri datang. Apa ya bang? Orang kosong begitu. Lu lihat pake matanya si Mansur dong. Si Mansur kan ngeliatnya begitu. Garasi kosong bakal ada Alphard. Eh itu. Nanti bakal beneran ada. Tapi yang kita lihat apa? Motor hilang plus maling lagi. Nah itu. Kita marah-marah. Ade aneh pernah hilang. Ade aneh pernah hilang handphone. Ade aneh kandung nih. Pernah hilang handphone. Kemudian. Dia telepon. Ternyata masih hidup tuh handphone. Masih telepon. Belum marah-marah Ade aneh. Eh maling bego. Handphone orang ambil. Gitu. Si malingnya jawab. Kalo gue bego. Handphone. Nggak bakal ambil. Gitu. Iya. Ada aneh. Beneran. Beneran lagi. Nyam bego gue. Kalimatnya bos. Indonesia ini bisa kelar. Kalo kalimatnya kelar. Change. Gitu kan. Ubahlah your word. Gitu loh. Kata-kata anda. You will change your word. Kamu nanti akan punya dunia yang juga berubah. Asik kan. Oke menarik Ustad. Satu mungkin yang dirasain sama teman-teman tuh berinding. Yang kedua. Ini yang ngantuk juga mendadak terbangun nih Ustad. Yes. Salam. Makanya di kesempatan kali ini saya persilahkan yang di forum untuk barangkali mau nanya ke ayah anda Yusuf Mancur. Mumpung beliau sempat nih nemenin kita. Silahkan. Ayo silahkan. Selamat datang nih buat teman-teman. Mas Amal. Ada Mbak Pobi. Amal Ratih. Silahkan Mbak Muda Garuda. Muda Garuda. Mantap. Ayo siap. Udah pakai page-nya. Terima kasih. Menyesuaikan. Terima kasih. Mas Sobih. Terima kasih juga. Ustadz Yusuf Mancur. Idulah saya ini dari dulu. Ikutin Odoa juga dulu Ustadz. Oh iya. Masya Allah. Wante wanjur. Yang ingin saya tanyakan tuh ini Ustadz. Kalau mungkin kita diuji dalam kondisi yang kesusahan. Atau mungkin ya kebanyakanlah kesusahan ya. Mungkin pada ingat Allah gitu loh. Tapi ketika kita diuji dengan kenikmatan. Yang diberikan gitu kan. Yang melimpah gitu. Nah kadang-kadang kita gak bisa mengontrol diri. Itu gimana Ustadz. Biar kita bisa lebih aware. Jangan sampai ini kita kelewatan gitu. Very good. Very good. Nah ini Mas Sobih dan kawan-kawan. Terima kasih. Haji Uda. Haji Uda Garuda. Insya Allah Haji Benar. Amin. Seluruh keluarganya jadi Haji insya Allah. Amin. Oke. The first lesson adalah. The first lesson adalah. Hari ini adalah. Change your words. Oke. Ubah kata-kata Anda jadi positif. Maka jika saya adalah Haji Uda. Maka saya akan pakai kalimat begini. Alhamdulillah orang-orang tuh banyak ketika susah datang ke Allah. Mudah-mudahan. Pada saat dia senang. Dia pun tidak meninggalkan Allah. Beda kan? Beda kan? Kalau yang tadi jadi doa. Lu suka aja Pak Allah. Ntar giliran lu. Senang aja. Lu lupa sama Allah. Jadi doa. Salah siapa? Yang salah siapa? Salah kita. Kita mendoakan orang itu. Kita mendoakan orang itu. Saya ditanya nih sama wartawan metro. Udah lama nih zaman dulu. Oh Ustadz. Bagaimana Anda menanggapi fenomena orang-orang yang berartis-artis. Yang kemudian ke Tanah Suci. Pakai jilbab. Pulang dia buka. Saya bilang apa? Lumayan. Bagus. Paling enggak dia selama 30 hari, sampai 25 hari, sampai 40 hari, sampai 15 hari. Tergantung nanti haji yang dia pilih. Dia selama itu bersama Allah. Kan susah Pak. 15 hari bersama Allah itu kan masya Allah. Oh perkara nanti dia pulang. Dia pulang juga belum. Nt udah begitu doanya kan gitu. Bukan cuma pulang juga belum. Pagi juga belum. Belum waktunya gitu kan. Ini si artis baru bikin selamatan gitu loh. Baru bikin selamatan. Di selamatan itu dia baru pakai jilbab gitu kan. Salaman-salaman sama tamu-tamu. Artinya dia will go to the pilgrimage itu kan. Will go to Makain Madinah gitu loh. Kemudian mau wawancara. Nanti pulang gitu lagi. Kan suuzon gitu kan. Karena jadi belum usah. Mendingan kalimatnya gimana. Insya Allah saya senang sekali ada orang-orang yang bisa pergi haji ke Betullah. Atau Umroh lah 9 hari gitu kan. Bersama Allah. Dia bisa sisihkan kemudian riskinya untuk pergi ke tanah suci. Dia bertamu pada Allah yang selama ini memberikan suci. Kita doakan. Dan dia pulang bisa istriqah omah. Cakep kan. Cakep. Satu kampung nih. Ada satu kampung. Kalau manggil orang paling brengsek. Manggilnya si sole. Si sole. Si sole. Pokoknya si sole. Panggilannya si sole. Ketika si sole digerebek. Kalimatnya eh si sole digerebek gitu. Ketika si sole kemudian tangkep. Eh si sole ditangkep. Tahu gak? Orang yang kemudian membangun musola menjadi masjid. Di kemudian ada di kampung itu. Ya si sole itu. Kenapa? Karena orang kampung mengalirkan kalimatnya positif. Can you imagine? Jika seluruh orang Indonesia bener kalimatnya. Bener pikirannya. Oh Allah. Udah lah. Kerjaan gue nanti kalau jadi presiden 2024 benerin omongan orang aja. Silahkan orang gue beresin. Gue bikin pengajian tiga kali sehari. Diam-diam nih. Orang cuma perlu disentuh doang kok. Men lo bisa. Karena gini ya. Kalau kemudian. Cara kita membantu adalah dengan memberi. Dengan mengulurkan tangan. Seribu kalipun itu boleh. Better do not choose it. Jangan pilih itu. Lebih kita sentuh dia. Kita jadikan dia itu kita. Atau more than us gitu. Jadikan dia lebih daripada kita. Caranya gimana? Teach them. Change them. Kasih challenge. Kasih kemudian dia jalan gitu loh. Ini cerita true story. Ijin Allah ya. Ijin Allah saya cerita. InsyaAllah mudah-mudahan ini ada kebaikan. Ada orang miskin. Saya nyontohin nih gitu kan. Kita dateng. Assalamualaikum. Ngeliat muka kita kan seneng kan. Eh Pak Aji. Ya Allah. Ditungguin. Gitu. Disangkanya gue mau bawa duit. Disangkanya gue mau bawa beras. Disangkanya gue mau bawa sembako. Tapi saya malah nanya. Punya makanan apa nih? Terus dia bilang. Apaan? Paling telor. Namanya gue orang suse. Gitu. Yaudah mau liat telornya ada berapa. Ketawa tuh Cukiki kan tuh. Anak-anaknya pada ketawa. Karena dia kenal saya kan. Ya Allah Pak Ustadz. Ntar disuruh sedekah deh. Ya Allah Pak Ustadz. Terus disuruh sedekah. Eh. Suhuzona aja lu siapa yang nyuruh sedekah. Coba gue mau liat ada berapa telurnya. Terus dikeluarin nih telor. Ini Pak Ustadz. Ini mah banyak. Ada dua kilo gue bilang. Ada. Ya. Tiga belas. Lima belas telor. Dua kilo lah kurang lebih. Ya Allah Pak Ustadz. Kita orang berenem. Paling ini umurnya tiga hari. Gitu kata dia. Oke. Ada apa lagi selain telor? Apa ya? Ya gitu deh. Tomat. Bawang. Ada dah. Gitu. Beras ada ya beras? Ada. Saya jepret pake handphone. Saya jepret pake handphone. Tapi pake handphone nya dia. Pake handphone nya dia. Pake handphone nya. Ini Pak. Jepret. Terus saya ajarin nulis di status WA nya dia. Kan sekarang orang miskin juga punya WA Bos. Iya. Orang miskin jangan salah loh. Ada grup TK. Grup SD. Grup SMP. Grup SMA. Ya. Pengusaha-pengusaha sekarang. Kemarin ini baru ada yang saya perbaiki kalimatnya. Ada pengusaha bikin grup WA. Nama WA nya apa coba? Korban COVID. Ngaco. Ngawur gak tuh. Dia menstampel dirinya sendiri. Tuhan aja gak menstampel. Dia menstampel. Mending bikin nama grup tuh THR double gitu ya. Nah ya ya itu. Wah ini kayaknya curhat nih. Belum curhat THR nya. Nah ini saya kemudian minta bantuan dia menjepret. Kemudian saya ajarin naikin status. Apa statusnya? Siap saji. 15 porsi telur kecap. Gak lama Bos. Ada yang japri. Kalau mesen 100 bisa gak? Oh enggak. See? Can you feel the difference? Bisa merasakan difference nya? Assalamualaikum ni telur. Assalamualaikum ni sembako. Assalamualaikum ni minyak. Ntar 3 hari lagi dia datang lagi ke lo. Mana nih? Udah 10 hari. Itu. Jangan Indonesia gak boge. Itu Indonesia. Ini bikin semua orang mikir. Ustaznya kita kan harus bener-bener. Enggak. Orang itu harus sampai pada piknya. Allah Ustaz. Loh justru saya kadang ngalamin Bos. Kadang ngalamin. Yang jadi begini. Mana yang terbaik buat dia. Asal minta dibagi. 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 Bos. Ini orang gak pernah jadi orang. Yang hebat itu lu minta ditolak. Minta ditolak. Minta ditolak. Minta ditolak. Apa kata lu? Mikir. Sebenernya aku udah kasih diri diri kamu. Mikir. Itu yang paling baik. Secara dunianya nih. Orang punya saudara. Punya temen. Sepuluh orang. Asal dia ketok pintu satu aja udah kelar. Ngetok pintu kedua apa lagi? Pintu ketiga. Pintu sepuluh. Dia merasa aman. Udah ya tungguin. Ntar gue muter lagi. Gitu. Tapi coba kalau ditolak nih. Satu nolak. Dua nolak. Tiga. Empat nolak. Lima nolak. Enem nolak. Mikir dia. Apa kemudian dia bilang. Bangsat nih. Gue musti jadi orang gede. Jalan nih. Gue enak bener jadi orang susah nih. Hah. Dihina gue nih. Bahkan ketika dia datang ke yang sepuluh. Yang ke sepuluh ini. Dulu misalkan pernah dibantu sama dia. Sakit nih minta ampun. Ketika dia datang. Misalkan. Kalimatnya jelek. Bang. Abang bukan sekali dua kali nih. Datang ini. Abang udah berapa kali nih datang. Sorry deh. Yang sekarang mah gak bisa bantu. Bu sakit pak. Sakit. Lu bisa begini nih karena gue. Terserah. Tapi kata Allah pak. Gue matiin. Kata Allah aku matiin harapan kamu sama manusia yang ke sepuluh. Kenapa? Supaya lu jadi. Abis itu bangkit pak dia. Bangkit. Aduh. Gak bener nih jadi orang susah. Terhina banget. Akhirnya diambil wudhu. Dia salah. Dia berdoa. Dia berdoa ya. Diterima doanya. Itu bang Sobe. Mantap. Sampai terlong. Dia langsung. Silahkan satu lagi lah. Setelah. Gitu ya bang Uda ya. Bang Uda gitu ya. Jadi dari. Dari kita dulu nih. Dari kita bener dulu kalimatnya. Itu. Oke. Siap. Kalimatnya Ustadz selalu. Jadi motivasi buat saya. Gitu ya. Makasih banyak. Gitu ya. Makasih. Manggo yang lain. Perempuan. Perempuan. Ayo. Ayahnya pak Okto nih. Pak Okto Budi Harp. Pak Okto waj. Bos kita. Ayo. Silahkan pak Okto. Gabung. Mumpung ada ayah anda. Yusuf Mansur. Siap. Ayo Manggo. Pak Okto. Bismillah. Diambil dong admin. Ya. Siap. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Wabarakatuh. Ini Pak Ustadz. Kalau saya sih. Ingin tahu juga. Bagaimana. Ya. Kalau kita lihat kan. Di bulan Ramadan. Seperti sekarang ini kan. Tantangannya justru. Ya paling beda lah. Paling berat dibanding. Tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Ya. Tentara kalau kita lihat. Di lini masa. Kalau misalkan kita banyak. Punya akun media sosial itu. Apa namanya. Masih begitu banyak. Omongan-omongan. Atau status-status dari teman-teman. Yang sepertinya tidak. Apa ya. Belum bisa membedakan bulan Ramadan. Dengan bulan-bulan yang biasa gitu. Ya. Jadi saya pengen. Pernah satu saat. Saya coba apa. Coba masuk. Coba ikut. Menyadarkan gitu loh. Kita lagi dicoba yang cukup berat. Kemudian bulan Ramadan. Tapi. Masih seperti ini ya. Kita bukannya ini. Tapi yang ada malah saya juga di. Apa namanya. Jadi soalnya saya salah gitu loh. Kalau Pak Ustadz sendiri. Gimana ya. Memandang hal-hal seperti sekarang ini Pak Ustadz. Saya ingin ini aja dapat. Saya memandangnya. Karena berusaha positif. Saya memandang itu amanah dari Allah. Kan kata Allah apa. Jika Anda tidak bisa mengubah dengan mulut Anda. Tidak bisa mengubah dengan tangan Anda. Mengubah dengan doa Anda. Nah kebanyakan kita kemudian. Seperti seorang ibu. Misalkan yang putus asa. Ngedidik anaknya. Apa katanya. Ah gue menyesal punya anak dia. Kalau tahu begitu. Mau gue gak bakal ngelahirin dia. Gue gak mau. Akhirnya anaknya seumur hidup Pak. Atau seperti seorang suami. Yang kemudian merasa. Istrinya tuh gak akan bisa memenuhi. Apa yang dia harapkan. Kemudian dia bilang. Ya kayaknya gue lepas bini gue. Atau seorang istri. Yang kemudian putus asa dengan suaminya. Terus dia bilang. Ah gue nikah kayak ada bohong pisang. Begitu. Kayak ada bohong pisang gitu. Gak sholat. Gak ngaji. Kayak ada bohong pisang gitu. Atau seperti seorang teman. Kepada temannya. Waduh dia mah orang begitu. Wataknya begitu. Udah biarin. Gitu. Padahal gak begitu. Kita punya kalimat itu jadi doa. Mati-mati kita ada di grup. Yang masih negatif. Adalah supaya kemudian kita. Memang. Mengubahnya menjadi positif. Namanya gue baru sekali. Namanya gue baru dua kali. Apa benar Pak Okto kemudian berdoa kepada Allah. Kan enggak. Kita masih pakai mulut kita yang mengubahnya. Kita masih pakai ketikan kita yang mengubahnya. Pernahkah kita kemudian sholat tahajud. Waduh. Misalkan di malam hari. Ya Allah saya kok ada di grup yang kerjaan. Yang ngomongin orang. Ya Allah. Tolongin deh. Kasih kekuatan. Gitu. Gitu kan. Dan yang namanya sejatinya cerita dakwah. Cerita mengajak pada kebaikan. Ya emang gak bisa sekali. Mana bisa dakwah sekali. Pendakwah-pendakwah sekarang juga gak kurang-kurang bapernya. Kalau datang musimnya maunya diterima. Oh ditolak marah-marah. Bentar dulu lah. Bukannya begitu tuh sunnah gitu loh. Kan itu sunnahnya begitu. Nyunnah ya. Nyunnah. Maksudnya. Ya Rasul kan begitu. Ditolak dulu. Tidak diterima dulu. Dan itulah the winner. Itu the winner. Mana yang lebih seru. Masuk ke ring ting. You hajar sekali KO. Gak seru bos. Kita belum nengok. Kita belum nengok. Udah mati itu orangnya gitu kan. Ya Allah gue nungguin dari jam 8. Kan zaman dulu begitu tuh kalau Mac Tyson kan. Tapi mana ini yang seru. Rocky gitu kan. Rocky. Ya kan Rocky kan beda. Sampai di filmin 4 sekuel loh. Itu kan Rocky apa berapa? 4 sampai 5 tuh. Kan nontonnya enak gitu loh. 5. Saya kalau lo nonton nih. Enakan Jackie Chan apa Jet Li? Kalau saya enakan Jackie Chan. Jet Li mah gak pernah kena pukul. Gue bingung. Kenapa kalau Jackie Chan mah ya Allah dia jatuh. Darah manusia banget gitu loh. Ya kan karena tekit. Karena tekit mulai dari yang zaman. Ketik kecil 84. 84. Kemudian keluar lagi tahun berapa itu 87. Kan asik bos ceritanya. Jaguan kok gak boleh berdarah. Jaguan berdarah lah gitu kan. Jaguan kok gak boleh kalah. Eh jaguan mesti kalah lah. Bayangin pak. Kalau para nabi tidak mendapatkan perlakuan. Peristiwa. Perlawanan. Yang kayak begitu. Kita umatnya lebih letoy lagi. Kita umatnya lebih parah lagi. Tapi kan para nabi kan. Oh coba lawannya aja. Musa gak setantar pak. Musa lawannya firahaut. Bahwa perjalanan nanti menuju tanah harapan. Itu kan perjalanan bukan sekiranya setahun dua tahun. Itu kan seumurnya Musa. Jadi perjalanan kemenangannya itu ada di seumurnya Musa. Contoh lagi misalkan nabi Allah Yusuf putranya Yaakub. Ketika dapat kabar bahwa ada 11 bintang. Matahari dan bulan sujud kepada nabi Allah Yusuf. Itu chapter 1. Oke. The introduction. Oke. Chapter 2 nya apa? Masuk seumur pak. Masuk seumur loh. Menjadi korban percobaan pembunuhan kan. Oleh saudaranya sendiri kan. Kemudian Yusuf dimasukin ke seumur. Tapi itulah jalannya Yusuf. Kalau dia gak dikesumurin. Gak kuat dia jadi raja. Ditempaknya dengan persoalan. Jadi kalau ditanyakan oleh pak otok ke saya. Jawabannya adalah. Ya itu adalah. Memang amanah dari Allah. Untuk kemudian kita. Bertahan. Bersabar. Kita nyuruh orang positif. Kita bisa gak positif. Melihat mereka. Gitu kan. Ah diam. Bulan puasa. Kayak begitu. Kita gak positif pak. Berarti kita negatif kan. Lebih baik kan kita mengatakan. Insya Allah. Grup ini akan lebih baik. Daripada sebelumnya. Insya Allah. Itu kan keren. Itu loh. Jadi sumber kepositifan. Itu memang harus kita pak. Begitu kita memang pengen positif. Terus kita marah sama yang negatif. Itu kita lebih negatif dari yang negatif. Lebih negatif. Ya Ustaz. Nyambung Pak Okto nih. Biasanya kan gini. Kalau kita mungkin sekelas Ustaz Yusuf Mansur. Mematikan syaraf sakit hati itu gampang. Oh iya. Mematiknya. Nah ini kan. Di media sosial. Aku ngikutin Ustaz Yusuf Mansur. Kemudian ada yang nyelakit banget. Kita-kita misalnya. Itu pun kita ketika dihina. Tentu kita santai misalnya. Tapi keluarga. Sakit juga. Yang agak bikin gemes tuh. Ngindarin itunya. Jawabannya learn pak. Jawabannya adalah learn. Please learn. Tolong belajar. Dan hal terbaik adalah di uji dengan kenyataan. Itu hal terbaik. Gak bisa seorang petinju misalkan. Dia habis-habisan. Tapi itu gak ada lawan. Yang nonton gue bingung. Ini ngapa ini orang? Bagaimana lu bisa disebut sabar, tangguh, positif. Ya gak ada lawan pak. Makanya kan ketika ada lawan. Itu adalah bagian dari the way. The way he coach us gitu loh. Itulah cara kemudian kita punya Tuhan lagi melatih kita. Nah kita memang mesti belajar. Kuncinya memang belajar. Makanya saya pengen tuh kapan-kapan bikin seri ya. Boleh nanti di Medcom gitu ya. Untuk kemudian menjadi yang positif. Menjadi full kemudian charge gitu ya. Full motivated gitu loh. Enggak gampang baper. Enggak gampang kemudian tepar. Enggak gampang pundungan. Enggak gampang kecewa. Gitu loh. Silahkan teman-teman lain. Barangkali ada yang mau gabung. Mungkin. Ya. Barangkali mau ada sesuatu yang pengen ditanyain ke Ustaz di Sumacur. Ayo. Siap eh. Yang bukti-bukti lah. Ya. Ada Ubi Kamarati. Silahkan. Pak Safira dulu ya. Silahkan. Silahkan Mbak. Silahkan yang lain dulu. Yang lain dulu. Oke. Yang lain dulu. Siapa silahkan. Pubi. Pubi Kamarati. Barangkali mau nanya. Atau. Siapa. Timoni boleh. Bukan nanya tapi mau cerita. Barangkali ada pengalaman yang. Bikin. Apa ya. Bisa di share ke teman-teman lain. Ya. Siapa lagi. Kalau enggak. Kita langsung lompat ke ini nih. Netizen yang udah pada nanya nih. Ya boleh. Itu Mas Abrol siapa. Anaknya itu ya. Cantik. Mas Abrol siapa tuh. Sekalian kalau punya anak-anak silahkan. Ya Ustaz. Anaknya cantik bener. Nempel bener sama bapaknya. Masya Allah. Itu ya. Alhamdulillah Ustaz. Kalau seorang anak udah nempel sama ayahnya. Apalagi nanti dia makin nama-nama bapaknya. Seperti Wirda. Wirda Mansur. Kumi. Kumi Mansur. Oke. Kun. Kun Mansur. Hafiz. Hafiz Mansur. Aisha Aisha Mansur. Itu tanda emang bapaknya jadi idola. Saya kalau ngeliat Mas Abrol ditempel gitu. Ama anaknya itu. Tanda bahwa. Bininya lagi marah sama dia. Bercanda ya. Barangnya gini. Ini urusin gitu. Itu tanda anaknya deket. Dikelonin mulu. Ini kan berkahnya Corona nih kayaknya. Ayo Mas Abrol. Alhamdulillah Ustaz. Berkah. Emang gak? Silahkan. Cerita-cerita. Mungkin ada pertanyaan. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Udah biar. 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 Mungkin pertanyaannya ini Ustaz. Terkait doa Ustaz. Berarti kita boleh minta sebanyak-banyaknya. Se. Apa ya. Sebanyak-banyaknya ke Tuhan. Seperti minta kaya. Minta harta berlimpah. Dan segala macamnya. Itu boleh Ustaz ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mana menurut teman-teman yang paling kurang ajar. Mana menurut teman-teman yang paling gak pantas. Mana menurut teman-teman yang paling gak tau diri. Setan. Pada saat kemudian. Udah pasti dia diusir oleh Allah. Wah jala-jala Allah. Permintannya gak kira-kira. Dia menjadi mahluk abadi. Udah begitu gak tanggung-tanggung. Dia ngomongin apa rencananya. Goblo kan. Blokan kan. Dia ngomongin loh. Dia presentasi gitu loh. Apa sih yang akan saya lakukan. Kalau engkau mau mengizinkan aku panjang umur. Sampai akhir zaman nanti. Aku akan menggoda seluruh turunan Adam. Gitu. Tiba-tiba kita minta kaya aja. Tiba-tiba kita minta kemudian hidup enak aja. Setan. Minta panjang umur banget. Amang ngasih tau kejahatannya akan dilakukan. Udah gitu apa? Dia minta sama Allah apa? Fabia'izzatika. Dia juga minta kekuatan dari Allah. Apa kata setan? Aku gak akan bisa menggoda manusia. Tanpa kekuatanmu ya Allah. Pinjem dong kekuatanmu. Waduh coba. Keterlaluan. Tapi hebatnya karena dia Ar-Rahman. Karena dia itu memang maha pemurah. Apa jawaban Allah? Kecuali oke. Apa jawaban Allah? Kecuali iya. Jadi Mas Ar-Rahman udah bebas. Bebas. Mas Ar-Rahman boleh ngomong begini nih. Ya Allah. Mudah-mudahan alah aku nanti jadi presiden Republik Indonesia. Gitu. Ngegantiin Ustaz Yusuf Mansur besok. Yang gue dululah. Boleh Mas Ar-Rahman. Boleh. Hah? Itu gak di suatu pertama. Apa itu gak jelas suaranya apa? Tidak. Tidak. Gak disebut tamak ya. Oh enggak. Sebagai hamba Allah gitu. Gak disebut tamak gitu. Enggak. Gak doa kayak begitu Ustaz. Enggak dong. Enggak. Enggak. Kalau saya bilang enggak. Enggak. Allah seneng kok. Gini ya. Kita menghina Allah loh. Kalau doa kita kecil. Merasa gak sih? Gini lah kayak ente ini orang-orang yang dikasih kesempatan datang kepada orang yang kaya banget. Terus ente cuma minta. Buat makan malam aja pak gitu. Si orang kaya bingung gak? Ya yang begini emang gak usah datang ke gua deh. Urusannya cemen. Gitu kan? Hah? Kecuali emang dia pelit. Kecuali emang dia gak pernah emang ada disitu. Tapi kalau dia disitu pak. Di posisi itu pak. Seneng membantu. Seneng menolong. Dia justru kecewa. Kalau yang datang ini cuma itu urusannya. Betul gak? Saya rasa temen-temen ada loh yang memang pernah punya pengalaman gini. Ya kok cuma segitu doang sih mintanya. Ya kalau gitu mah gak usah ke gua lah. Ngapain ke gua yang begitu mau urusannya. Betul gak? Nah sekarang ketika kita udah ada di hadapan Allah. Mas Abraor dan temen-temen semua. Gunakan kesempatan itu. Ada yang mau nanya tuh Mas Yudi Atmajaya. Silahkan. Udah ngechat dia. Mas Yudi langsung disampaikan aja. Mumpung kita bisa ini satu forum. Iya malah. Enggak Mas Yudi. Diunmode dulu. Ya silahkan dibuka. Yap. Silahkan Mas Yudi. Dibuka dulu. Unmode dulu diunmode. Betul suaranya ini. Ada ikon di depan itu. Dibuka. Atau buat ngapain dulu sebelum Mas. Ayo monggo siapa terserah. Yang lain dulu boleh. Amal di Surabaya silahkan Mas. Iya Ustadz. Yap. Mas Amal Surabaya ini. Surabaya. Surabaya. Habarnya ini Surabaya. Baik. Halo. Surabaya gimana? Oke. Ya Ustadz. Saya mau tanya soal apa namanya. Ini kan bulan Ramadan. Bagaimana bulan Ramadan itu. Biasanya ada sholat trawe. Kemudian tadarus dan sebagainya. Tapi di kondisi saat ini. Corona ini. Sholat trawe dan sebagainya itu kan ditiadakan. Sementara itu gimana Ustadz? Siapa yang bilang ditiadakan? Kan yang enggak kan di masjid. Kalau di rumah kan oke. Dan ini kan kesempatan buat para ayah. Ya. Menjadi imam. Kemarin emang bisa kita ngegeser imam. Siapa elu kan gitu. Di mushollah itu Ustadz. Ya di mushollah. Kan biasa sholat trawe di masjid atau mushollah gitu loh. Iya kan. Kalau narasinya kan tadi sholat trawe. Kalau trawe kan bisa di rumah kan. Artinya. Ya. Enggak ada juga yang kemudian. Hilang dari ibadah-ibadah kita. Bahkan. Itulah cara yang adil juga dari Allah. Barangkali Allah pengen melatih every single man. Gitu kan. To be imam gitu loh. Ya. Entah itu dia suami. Entah itu dia anak laki-laki. Gitu kan. Ya. Dan saya sekalian ngasih tips nih. Buat teman-teman yang pada pengen jadi imam. Jangan ngandelin hafalan. Nanti bacanya kuliah kulhu. Kuliah kulhu. Gitu. Anu aja pake handphone gitu loh. Buka handphone. Aplikasi Quran. Udah. Mulai ngimamin. Megang Quran. Megang handphone yang ada Qurannya. Boleh itu ya Ustadz ya. Loh boleh. Yang penting pastikan. Baterainya ada. Ya kalau enggak tadi bingung. Loh nyari colokan. Mas Amal coba tes dah. Enak loh Mas Amal. Jadi Mas Amal nanti jadi imam gitu kan. Dan teman-teman jadi imam. Satu rokaat gitu kan. Setengah-setengah halaman gitu loh. Sehingga mulai dari subuh sampai nanti witir pada satrawe itu satu jus. Dan satu jusnya dalam sholat. Dan bisa gantian kan sama anak laki-laki. Sama adik yang laki-laki. Atau abang yang laki-laki. Atau kakek. Semua bisa gantian. Kalau di musholat gak bisa. Tiba-tiba kita masuk ke depan. Kita toil. Eh imam. Lu udah potongan. Lu udah potongan. Iya no. Kita langsung diinterogasi. Ente sehat gitu. Ya Mas Amal. Gunakan kesempatan ini dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah Allah pengen ngeliat. Setiap orang laki-laki jadi imam gitu loh. Allah pengen ngeliat gitu. Setidaknya buat orang rumahnya lah kan gitu. Boleh megang Qur'an. Atau boleh Qur'annya ditaruh di tiang. Itu lebih aman. Qur'an ditaruh di tiang. Satu frame nih Ustaz. Tadi Mas Amal. Dibacain aja ya. Sholat Jum'at. Sholat Jum'at. Kenapa? Sholat Jum'at. Sementara ada hadisnya tiga kali berturut-turut. Disebut kafir. Itu yang sengaja. Itu yang sengaja. Tidak ada. Kemudian reason yang reasonable. Tidak ada alasan yang masuk kebel. Masuk akal gitu. Tapi kalau misalkan karena emang kondisi begini. Kan begini ya. Ini tolong dicatat juga dengan garis yang merah. Atau dengan garis tebal. Bahwa yang paling tinggi di dalam Islam adalah selamat dan menyelamatkan. Itulah pesan Islam yang paling mendalam. Selamat dan menyelamatkan. Maka di turunan-turunan Islam. Termasuk di ibadah juga. Amal soleh juga. Maka ibadah dan amal soleh yang paling hebat adalah. Yang berisi tentang penyelamatan. Maka ketika orang kemudian beribadah di rumah. Ini juga termasuk salah satu ibadah yang paling tinggi. Karena dia sedang menyelamatkan siapa. Menyelamatkan dirinya. Menyelamatkan keluarga yang dicantainya. Menyelamatkan kemudian orang-orang lain. Dari kemungkinan dia membawa sebagai karir. Itu justru yang lebih utama. Dan saya suka melihat. Bahwa sebenarnya kan tradisi juga terawih di kita ini. Relatif sebenarnya hanya di 10 malam pertama. Abis itu kan malah bukan 10 mungkin 5 kali. Abis itu susut susut susut. Ya keadaannya seperti corona gitu loh. Menjelang-menjelang akhir udah kayak corona. Abrol ketawa karena termasuk yang begitu. Saya juga begitu. Betul gak? Kita kan begitu Pak. Begitu sudah mulai hari kelima. Udah mulai ada jadwal kan. Jadwal buk bersona, buk bersini. Kita mesti rapat untuk kemudian THR karyawan. Kita mesti menyari macem-macem. Sesungguhnya sih kata Tuhan apa? Gak beda kok. Aku gak tutup, aku tutup. Gak beda. Kayak beneran. Jadi tentu kita berdoa mudah-mudahan. Secepatnya kemudian ada keputusan untuk aman. Satu lagi. Mas Amal masih ya? Masih-masih. Saya belum selesai Ustaz. Artinya sholat Jumat itu untuk sementara ini diperbolehkan untuk tidak sholat Jumat. Karena kondisi saat ini. Dan bahkan jadi ibadah. Maksudnya jadi tambahan ibadah. Itulah ibadah yang hebat. Jadi bukan cuma gak berdosa. Tapi itu ibadah yang hebat. Artinya boleh gitu Ustaz ya. Tidak sholat Jumat. Yes. Ada dalilnya mungkin Ustaz? Biar tambah mantap. Nah ini Ustaz setengah-setengah nih. Dalilnya agak kurang. Sebenarnya dari imbawan MUI dan Kemenag itu dalam penerbangan dalil-dalilnya bisa dibaca. Komuniknya kita diperkansur mungkin. Ustaz, satu lagi Ustaz. Maka enggak. Satu lagi. Satu lagi. Iya bangga. Soal sholat it itu gimana nanti Ustaz? Ini kan masih mementum Corona. Itu gimana Ustaz? Ditiadakan atau tetap dijalankan atau seperti apa? Di rumah atau seperti apa? Nah, kita ini enaknya di posisi kita apa? Enaknya di posisi kita adalah kita tidak atau bukan orang yang kemudian memutuskan. Itu enaknya kita. Jadi, enggak ada nih tanggung jawab Mas Uli ya. Responsibility atau apa kalau tanggung jawab bahasa Inggrisnya ya. Jadi, secara tanggung jawab baik itu hukumnya ataupun moralnya itu bukan di kita. Keputusannya adalah di ulama dan umaroh. Maka, baik-baiknya Mas Hobi dan teman-teman menurut saya sih adalah kita mengikhlaskan diri nanti menunggu keputusan ulama dan umaroh. Itu loh. Itu kan posisi yang paling enak udah di kita. Dan bisa dipastikan bila kemudian keputusan adalah tidak, saya pastikan ini bukan kemudian kita meninggalkan dengan sengaja karena emang enggak pengen melakukan. Tapi karena itulah the better choice-nya gitu. Tentu, apapun termasuk fikir tidak akan menyenangkan semua pihak. Pasti ada rasa-rasa kemudian kok gini, kok gini. Ya sudah, itu bagian dari sejarah yang harus kita lewati bersama supaya kita berdoa. Dan jangan lupa kan idul fitri masih kira-kira semingguan lebih kan. Masih kita bisa berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan idul fitri diberikan hak oleh Allah untuk kemudian kita sholat di lapangan terbuka. Masih ada seminggu loh. Minggu lebih loh. Enggak tahu nih kalau ini ditayangin nih misalkan tanggal berapa gitu. Ya apapun masih masyarakat. Langsung ya. Istilahnya kan jadi, pokoknya masih ada waktu kan buat kita berdoa gitu loh. Siapa tahu dengan doa se-Indonesia yang kangen emang sholat id, diizinkan nanti sama Allah SWT. Satu aja sih catatannya Mas Sobi dari saya. Satu di catatannya. Saya melihat keputusan ulama dan umaro, keputusan ulama dan pemerintah, kalau saya lihat ini banyak yang belum melewati istighoro yang cukup. Kalau saya lihat nih. Jadi dihasilkan dari rapat, kemudian saling presentasi, saling kemudian mengemukakan pandangan dan pendapat, habis itu diputuskan dan diumumkan. Kalau bisa sih, untuk yang sholat id misalnya, kalau bisa nih, ada proses istighoro. nanya sama Allah, boleh nggak, bisa nggak, aman nggak. Termasuk nih, sesungguhnya kan kita menyimpan sebuah obat, atau menyimpan sebuah bom. Negeri ini nih. Menyimpan sebuah obat kah? Atau menyimpan sebuah bom? Yang kita nggak tahu nih. Ketika kita memutuskan, kita nggak tahu apakah dia obat, ataukah dia bom? Apa? Negara lagi akan memutuskan soal cetak uang, atau kemudian utang. Cetak uang, atau mazhab yang lain, atau kemudian pendapat yang lain. Nah, apapun itu, saya tadi pagi bikin, bikin live video, saya bilang, apapun itu, lalui jangan cuma antar kita diskusinya, tapi sama Allah. Ada proses istiqoro gitu loh. Presiden, sak menteri-menterinya istiqoro. Kemudian anggota dewan, pimpinan-pimpinan pusat, sampai fraksi, sampai kemudian di mana-mana, istiqoro. Kemudian kita, rakyat-rakyat yang kecilnya ini, bantuin istiqoro. Ya Allah, tolong pilihin. Kalau ini baik nggak, yang ini bagaimana? Ini resikonya, yang kau yang tahu. Yang ini juga bagaimana resikonya, yang kau yang tahu. Blah-blah. Sujud, dalam waktu yang cukup, ya kira-kira tiga hari dah, Indonesia istiqoro. Habis itu putusin. Tapi saya nggak ngeliat tuh, keputusan itu berdasarkan istiqoro. Pokoknya rapat, mengumpulkan pendapat, popak, 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 habis itu kemudian diputuskan, dan diumumkan. Ya kalau begitu resiko. 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 Ibarat kata kita sama besan ngumpul. Kita nih sama calon besan ngumpul. Beduanya gitu loh, netepin tanggal, bedua. Nyari auditorium, bedua. Nentuin I.O nya berdua. Apa aja berdua? Antara kita sama besan. Allah ngeliat ini. Apa kata Allah? Kan yang mempertemukan aku. Aku yang mempertemukan anak-anakmu itu. Aku juga yang akan menikahkan mereka semua. Dan jangan lupa, anakmu itu dari diriku. Emang siapa yang menciptakan kamu? Lalu kemudian kamu bisa punya anak. Kok bisa? Aku adalah orang yang, aku adalah Tuhan yang pertama dilupakan. Kok bisa? Aku adalah zat yang paling pertama dilupakan. Kok bisa? Harusnya bagaimana? Ketika rapat-rapat-rapat, kita bilang nomor besan. Besan. Masih ada wudhu? Insya Allah masih. Kan tadi kita habis sholat. Sholat Johor. Ya kalau masih ada wudhu, kita udah dapat tanggal nih. Pilihan-pilihan tanggal. Kita tanya sama Allah yuk. Mau tanggal berapa dia maunya? Dan kita biasa begitu. Siapa nih orang laki yang disini yang pernah beli motor? Pasti pernah beli motor kan? Pernah dong? Pasti kan? Atau beli mobil malah. Coba tanya. Pernah nanya sama Allah enggak? Mereknya apa? Warnanya apa? Tahannya tahun berapa? Gue jamin. Enggak ada orang nanya. Padahal kata Allah apa? Duitnya dari siapa? Lupa ya. Saya kasih contoh. Satu lagi saya kasih contoh. Misalkan Mas Sobi adalah orang tua. Atau Mas Sobi ini abang lah. Terus Mas Sobi karena sayang sama adik, Mas Sobi datang ke adik. Terus Mas Sobi bilang sama adik, Dek, ini rumah buat lu. Ini rumah buat kamu. Ini suratnya. Bahkan udah di atas namakan kamu. Kemarin aku minta tanda tangan kan? Nah itu dia buat surat ini. Oke ya. Tugas abang udah selesai ya. Udah bikin kamu kuliah. Udah bikin kamu nikah. Dan ini hadiah dari abang. Karena ini rumah udah menjadi rumah milik kamu, Dek. Kamu bebas. Kamu mau jual-jual. Kamu mau oper ke orang oper. Kalau kamu nanti kemudian mau neruskan, Abang lebih senang. Assalamualaikum. Pulang. Ini kan namanya udah ada jatuh omongan kan? Terserah si adik kan? Tapi coba. Coba Bang Sobi. Kalau tiba-tiba si adik punya kesulitan, punya kesusahan, let's say lah 100 juta. Lalu kemudian dia memutuskan menjual. Tanpa Sobi tahu. Ente tetap tuh ngerasa gak ente. Tetap tuh. Apalagi kemudian Sobi datang ke rumah adik. Alamualaikum. Kemudian yang keluar bukan adik perempuan kita gitu. Yang keluar orang lain. Iya mas ada apa? Ini kutilang nomor tiga kan? Iya betul. Ini kok. Oh kata si Tuhan rumah. Oh paham saya. Saya baru kok. Saya minggu yang lalu baru aja melunasi rumah ini. Dan kami pindah. Baru aja tiga hari empat hari yang lalu. Emang siapanya emas? Adiknya saya. Oh gak bilang sama emas kalau rumahnya dijual. Gak tahu ya mungkin gak nganggep saya abang ya kali. Iya. Hah? Betul gak? Terus bohong aja Sobi gak ngelepon adiknya. Boong. Pasti Sobi ngelepon adik kan? Eh adik gimana sih lu jual rumah? Lu gak ngomong-ngomong-ngomong gue. Terus kata si adik apa? Ya kan abangnya ngomong katanya boleh. Ya kan gue bahasa-bahasa. Itu loh istiqoro tuh pentingnya begitu. Dan teman-teman semua. Jadi saya pengen banget keputusan yang sholat id ini bukan keputusan rapat. Saja. Bukan keputusan pendapat saja. Tapi keputusan istiqoro. Ayo ketua-ketua dewan masjid sama perangkat masjid. Sak kejamaannya istiqoro. Kalau nanti turun keputusan mu'i. Kalau nanti turun keputusan wali kota. Kita boleh ngelawan apa enggak. Biar Allah yang menjawab. Asik kan? Bukan karena emosi kita. Bukan karena kemudian apa. Karena kalau Allah yang kita cari tahu keputusannya. Itu dia bisa punya tikungan loh. Saya ulangi ya. Kalau Allah kemudian yang kita tanya. Yang kita tunggu keputusannya. Maka apa yang terjadi? Allah akan punya tikungannya. Dan indah banget tikungan itu. Contoh. Adiknya mas Sobi. Datang ke mas Sobi. Assalamualaikum abang saya. Assalamualaikum salam. Tumben lu bilang sayang sama abang. Kalau bilang sayang berarti ada maunya nih. Ya kan adik biar gede juga adik. Betul enggak? Apalagi kalau orang tua udah enggak ada. Terus adik kita ngomong. Bang izin suami pengen ngomong sama abang. Ipar nih. Adik Ipar pengen ngomong sama kakak Ipar. Terus Sobi bilang. Ya silahkan ngomong. Begini bang. Malu-malu deh ngomong. Tapi daripada kesalahan. Saya kejebak hutang bang. Alhamdulillah. Gara-gara begini. Gara-gara begini. Terus ya ngomong sama istri. Boleh enggak jual rumah. Kata istri. Ya rumah sih udah rumah boleh hadiah ke saya. Tapi karena asalnya dari kakak saya. Ya ngomonglah sama kakak dulu. Jadi gitu bang. Saya pengen minta izin. Supaya abang bisa ngasih ridho-nya buat saya jual. Sobi mikir deh. Berapa hutang lu? 100 juta. Boleh minta waktu abang. Berapa hari? Ya. Empat hari dah. Iya bang. Hari tunggu. Nah siapa yang bekerja buat adiknya? Sobi. Sobi bekerja buat adiknya. Belum tentu jual tuh. Dengan kekuatan koneksinya. Kekuatan pertemanannya. Kekuatan jaringannya. Sobi telepon sana sini. Papo, papo, papo. Nggak nyampe empat hari. Telepon ke adiknya. Dek. Lu datang ke sini. Abang udah punya 100 juta. Ye. Nah Allah tuh begitu. Sayangnya kita yang nggak mau datang. Oke Ustadz. Menarik. Selalu menarik. Kalau ngaji sama Ustadz Bisup Mancur. Halo. Ustadz. Halo. Kita ada janji. Ada janji. Ada janji. Ada janji. Ada janji. Ada janji. Cuma kayaknya waktu mepet dua aja nih. Satu soal justru saya pengen Ustadz Bisup Mancur untuk menanyakan ke teman-teman. Yang ringan tapi Ustadz. Hahaha. Oke. Yang bisa jawab pertanyaan dari Ustadz Bisup Mancur. Ada voucher OVO. 100 ribu dari BPKH. Badan Pengelola Keuangan Haji. Ya. Oke. Sebutkan nama istri saya. Itu tadi udah disebut. Siapa yang mau jawab? Udah saya sebut tadi. Ayo, ayo. Googling dulu nih. Googling. Host boleh Ustadz. Host boleh. Siapa nama istri saya? Ayo. Siapa yang mau jawab? Ayo. Tuh. Siapa ya? Siapa? Hal. Silahkan. Hmm. Ingat nggak? Jangan salah spelling ya. Salah spelling gagal. Iya dong. Salah spelling salah orang. Bentar. Silahkan. Silahkan. Ah, nggak ada yang ingat saking terpesona. Ah, nggak ingat Sobihak. Eh? Ayo. Siapa? Pobi, Mbak Pobi. Nggak ingat. Nggak tahu apa yang nggak tahu. Kata. Tempat disebut kok. Tadi disebut. Kata Sobihak emang gue pikirin. Siti Maimuna Ustadz. Ya. 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 Pas banget lagi mati lampu lagi. Selamat poal. Dapat voucher 100 ribu dari Badan Pengelola Keuangan Haji. Nanti kita kirim ya. Alhamdulillah. Rezeki. Rezeki anak soleh. Siang sambut iftar alam.com diputar di youtube.net.com.id dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, tuh pertanyaannya. 100 ribu lagi voucher OVO dari BPKH. Ayo, pertanyaan kedua tuh. Mas Saikul Hadi. Oh, jawab. Hatu siapa nih? Habis ini. Pertanyaannya apa bang? Siang di youtube.net.id dari jam berapa sampai jam berapa? Udah dijawab tuh. Mas Yudi udah jawab tuh, Mas Yudi. Mas Yudi. 15.30 katanya. Bener gak tuh? Kurang tepat. Saya jawab. Saya jawab, jawab. Saya jawab. Gue yang jawab lah, gue yang jawab. Gue Ustaz jawab. Ada buat kesalahan soalnya. Saya mau jawab. Dari jam 00.00 sampai 16.00. Siapa sih? Anto, Anto mobilin. Ya, selamat Mas Anto. Oh, ya. 15.00 sampai jam 16.00. Nanti pocernya kita kirim ya. 100.000 lagi. Pak, dari BPKH. Mantap. Terima kasih banyak. Ustaz Yusuf Mancur, Ayahana kita. Ayah yang terima kasih. Mancur, terima kasih banyak. Direpotkan. 60.000. Bukan lebih lah. Terima kasih. Ayo. Kapan lagi? Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir. Ada Mas Hamja di Makassar. Ada Mas Amal di Surabaya. Pak Okto, Pak Anto, Sobiha, Fera. Pak Ehkul Hadi dan Fubi dan semua. Mas Yudi. Banyak banget ini slide-nya aslinya. Terima kasih banyak. Dan buat teman-teman Sobat Medcom yang hanya bisa menyaksikan di tayangan YouTube. Juga terima kasih banyak. Saya pengen ini hanya satu kalimat singkat dari Ustaz Yusuf Mancur untuk menuju forum ini. Kita harus melakukan apa di Ramadan ini? Singkat aja. Harus seperti apa? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Selain kita memperbaiki ibadah, sebisa mungkin kita memperbaiki pola pikir. Dan kita memperbaiki perasaan kita. Dan juga memperbaiki tulisan kita. Supaya semua nuansanya adalah positif, membangun, membelegar, memahaman, penoptimisme. Itu dia. Terima kasih banyak, Ustaz. Kita berjumpa di siang berikutnya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.